Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita masuk ke video sesi ke-15 yaitu membuat pengembalian buku ya Oke kita lanjut aja untuk pengembalian bukunya di kita butuh desain lagi Oke sekarang kita kita desain nah dia teman-teman ikuti ya project at new form kemudian form the scores pengembalian pengembalian nah kemudian form ini kita atur dulu propertisnya misalnya Windows stepnya kita maksimalkan Oke pastikan maksimal nah kemudian di form menu nah ini pengembalian ya pengembalian nah ini double-click tombolnya kemudian kita panggil form pengembalian titik so dialog oke nah kita lanjut lagi kemudian kita ambil ini grup dari peminjaman kita ambil judulnya ya grup 1 kita kopas ctrl-c kemudian ctrl-v ya nah ini ganti ikonnya kalau bisa pengen ganti di image kita ganti mungkin ikonnya yang lebih tepat jadi apa ya Hai nah ini aja kemudian ini kita berbesar dulu telebarkan ya tarik scroll ini scroll ball ini tarik lagi ke samping Oke tarik ke bawah Scroll ballernya komnya tarik bawah tarik lagi sini Oke nah kemudian kita butuh ini peminjaman Nah kita ambil juga grup transaksi ini transaksi pinjam ya Nah ini kan grup 2 ya Nah ambil aja tinggal teman-teman kopas saja bukan ini ya pastikan di sini di grup ya klik ini grup ctrl-c kemudian kita ke form pengembalian di klik dulu formnya pastikan kita di form pengembalian kemudian ctrl-v nah maka dia udah pindah ke sini nah ini kita sesuaikan ini ID kembali kita ganti ya kembali kemudian tanggal ya ini tanggal udah kemudian ID anggota nama anggota nah kemudian ini gak perlu ya ini kita buang kemudian ini kita buang ya ini delete ini delete aja oke delete delete jadi kita cukup menggunakan empat textbook aja nah ini enggak kita ganti namenya ya klik pastikan di propertinya txt ID pinjam eh txt ID pinjam yang kita kopas tadi ya jadi kita ganti dengan ID kembali kemudian txt tanggal udah txt ID anggota udah ya di namenya kemudian txt nama oke nah untuk langkah berikutnya kita kita ambil lagi dari form peminjaman nah kemudian teman-teman kopas bisa teman-teman kopas form ini eh grade ini ya grade ini eh eh grup ini ya grup ini kopas ctrl-c kita ke pengembalian nah pastikan kemudian properties kita ada di grup lagi kemudian paste nah sehingga dia posisinya di bawah ini nah kemudian eh ini kita sesuaikan ya dengan kolom-kolomnya ya edit kolom ini ID buku judul buku nah ini kita kita ganti dengan tanggal pinjamnya kapan nah nanti ini untuk menghitung eh untuk menghitung apanya ya Hai tanggal pinjam untuk menghitung dendanya jika ada dendah kemudian nah ini ID pinjam ID pinjam oke kemudian eh ini lama pinjam ganti dengan lama pinjam kemudian kita ganti juga terlambatnya udah terlambat mungkin terlambat kemudian nah ada yang rusak nggak bukunya rusak oke kemudian ada yang hilang nggak bukunya kemudian hilang nah karena kita butuh kolom lagi ya jadi diet aja eh nah ini hilang ada hilang nggak bukunya kemudian dendah dendah kemudian adenda dendah nya berapa dendah kemudian ad nah seperti itu close oke nah ini coba teman-teman geser lagi ke samping mungkin formnya nah seperti ini hilang ke dendah ID buku nah, sini kita sesuaikan lagi, ID buku mungkin width-nya 120 aja ya, kemudian judulnya nah, tanggal pinjam, oke, mungkin ini terlalu panjang, tanggal pinjam tanggal pinjam kita atur jadi 150 mungkin nah, oke ya, 150 ID pinjam ID pinjam, kita atur juga, jadi width-nya 150 juga oke nah, kemudian lama pinjam nah, ini berapa nih nah, ini 130 bisa nggak ya nah, ya, 130 aja kemudian kolom terlambat rusak hilang dendah nah, oke kemudian nah, ini kita sesuaikan nah ya, nah ini ID buku oke, ada ID buku namanya ini kita geser juga nah, gunakan aja arah kemudian tanggal pinjam nah, ini kita ganti ya name textbox ini name textbox ini jadi TGL TXT TXT TGL pinjam ya jadi teman-teman ikuti aja gimana penulisannya kemudian kemudian nah, saya geser lagi ini ID pinjam nih, saya sesuaikan lebarnya oke, kita geser ke sini TXT ID pinjam ya kemudian nah kemudian lama pinjam ini geser lagi oke kita rename TXT lama lama pinjam ya lama pinjam kemudian textbox ini juga hmm oke ini kita ganti dengan hmm terlambat ya TXT terlambat TXT terlambat kemudian hmm kita atur lagi ini posisinya disini ya rusak oke ya seperti ini nah yang ini oke ini apa tadi read only ya read only nya kita true nah rusak ya ini TXT rusak TXT rusak TXT rusak eh TXT rusak oh ya ini tidak TXT ya oke ini kita disini kita taruh denda ya karena rusak dan hilang ini kita gunakan combo box nanti ada pilihan apakah rusak atau tidak ya nah nah ini ini apa ini TXT denda ini ganti TXT denda oke ya TXT denda TXT TXT denda ya teman-teman kemudian kita tambahkan combo box disini eh nanti kita tambahkan nah ini combo box nah nah ini atur ya seperti ini font nya seperti biasa kita ambil ini oke udah ya gak usah kita atur font nya pasti lagi nah ini itu yang combo box hilang oke nah seperti ini bisa teman-teman rapikan lagi nah ini ganti dengan name eh CB ya CB rusak kemudian ini CB hilang maksudnya combo box hilang coba saya singkat data saya singkat aja dengan CB hilang ke ya teman-teman nah kemudian di teman-teman bisa sesuaikan ini ya sesuaikan eh rusak ini tambahkan item ya biar ada pilihannya sekarang sekarang coba kita jalankan dulu form kembalinya kembali ya nah ini nanti nah supaya ada pilihannya disini oke supaya ada pilihannya jadi teman-teman klik ini CB rusak dulu cari item disini nah ya ya huruf huruf kapital di awal ya ya atau tidak tidak oke kemudian ini juga ganti dengan ya ya atau tidak oke nah kita sebenarnya butuh satu tombol lagi ya disini nah untuk add ya untuk add cuman ini masih terlalu lebar jadi kita atur ya teman-teman karena terlalu lebar ini kita atur lagi oke bentar-bentar nah ini kita judulnya kita edit lagi ya lebarnya mungkin judulnya 320 aja masih masih kecil ya tekanan edit kolom judul buku 300 oke 300 aja oke ya nah oke oh ya oke oke ya seperti ini udah mantap kita coba saya atur lagi sininya oke ini saya atur lagi kesini nah kemudian nah ini kan belum sejajar ya nih coba teman-teman sejajarkan lagi ini sejajarkan lagi oke nah ini sejajarkan juga judul dengan ini nah kemudian sejajarkan lagi posisinya ini saya sejajarkan saya blog aja cepat dan cepat menjajarkannya oke seperti ini oke ya nah jadi disini teman-teman tambahkan satu tombol mungkin bisa juga teman-teman ambil dari tombol ini ya tombol ini save eh ctrl c kemudian ctrl p aja disini nah ini add ya tambahkan dengan nama add ya add oke nah terus apa lagi coba kita jalankan lagi nah oke ini pinjam ya pinjam kemudian saya kembali nah ini add oke oke ya ini oke ya oke ya oke ini kembali ini ini peminjaman buku nah disini di ini judulnya belum kita ganti ganti aja pengembalian buku oke ini ganti dari kebawah nah disini bisa teman-teman tambahkan satu buah label nah mungkin saya kopas aja yang ini ya yang id anggota saya kopas kemudian saya paste di bawah ini nah ini ya nah saya selanjutkan dengan ini dengan denda ini nah ini total denda total dendanya total denda jadi ada total dendanya nanti kalau kena denda ya nah ini fontnya coba disesuaikan ganti lagi yang lebih agak besar dikit nah ini total denda oke nah ini saya kopas juga pasti nah ini dibayar ya berapa dibayarnya dibayar kemudian saya pasti lagi oke ini kembalian ya kembalian kembalian uang kembaliannya nah ini saya lebar sampai sini oke nah kemudian ini kita ganti namenya ini txt underscore total denda ini txt underscore dibayar kemudian ini ini textbox ini txt kembalian oke nah untuk denda itu kita read only kan read only true kemudian kembalian read only nya true ya oke jadi yang aktif cuma dibayar aja jadi seperti itu nah ini terlalu mepet ke samping terlalu mepet jadi kita geser juga kesini nah seperti ini ini geser lagi foot foam ini juga digeser lagi oke nah seperti ini oke oke masih mepet ya sebenarnya harus sejajar dengan ini juga sah kita sejajarkan sejajarkan aja ya biar bagus aja gitu tampilannya ya nah seperti ini kita lihat lagi kembalian oke ya nah selanjutnya kita buat sebuah tombol ya nah kita butuh tombol simpan disini disini aja kita taruh nah kita ambil dari form peminjaman ambil aja tombol ini kita jadi gak perlu apa ya ambil aja yang ini nah kopas ketiganya pasti aja di dalam ini ya di dalam ini pasti saya simpan aja disini oke jadi seperti itu ya teman-teman nah ini button 4 ini jadi button 2 ini jadi button 3 ya kebetulan disini button 4 jadi nanti di double click aja disesuaikan aja untuk pengkodingannya oke transaksi nah ini ganti transaksi transaksi pengembalian pengembalian oke nah kemudian ini teman-teman save ya oke kembali nah oke ya jadi desain pengembalian buku kita udah selesai nah untuk video berikutnya kita kita lanjutkan di pengkodingannya ya dan mulai dari ID kembali dan menggil anggotanya kemudian input data buku juga input data buku yang dipinjam oke terima kasih sampai jumpa dulu di video hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati